Ayo foodies, apa menu pilihan kalian saat perut lapar di sore hari? Nah, kalau Bang Chef ini katanya dayan banget sama mie ayam, menu recep paling gampang ya buat ditemuin selain baso. Tapi di warung mie ayam yang satu ini katanya sih punya sajian yang berbeda. Penasaran? Yuk kita samperin langsung. Foodies, mie ayam bihun wet ya. Unik juga nih foodies, ada mie ayam pake bihun. Kita coba yuk. Wah lucu juga ya foodies, bihun pake bumbu dan olahan mie ayam. Terus dikasih topping ayam lagi. Ih ini sih kayak mie ayam banget ya, tapi mie nya diganti bihun. Mumpung masih ada nih bihun ya, saya mau coba nih bihun ayam sama Pak Jali. Ayo Pak kita buat Pak. Langsung bikin Pak. Pertama bihunnya nih yang diolahnya foodies, hampir sama dengan mie ayam, bihun masuk juga ke dalam panci untuk direbus. Eits, tapi kalo bihun pake saringan ya, biar gak cerai alias gak bisa dan lebih mudah diangkat kalo sudah masak. Nah sambil dingin matang, kita bikin bumbunya. Ada minyak bawang, pake kecap asin juga, garam penyedap, serta minyak ikan. Wow, 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 aromanya wangi nih foodies. Eits, tapi ada satu bumbu lagi nih yang jadi bikin racikan mie nya super lazis dan bikin pembelinya jadi ketagihan. Tuh, jadi foodies yang membedakan mie yang lain sama mie nya Pak Jali, pake solstira. Cakep, berapa banyak Pak? Aduk-adek semua bumbunya hingga tercampur rata. Wah, wah, dari segi bumbu aja udah beda ya ini sama yang lain foodies. Hmm, kayak gimana rasanya nih? Kayaknya makin ngiler gak sih kita? Hahaha. Oke, sawinya juga masuk ya untuk direbus. Ini sebentar aja soalnya bakalan layu dan vitaminnya nanti hilang kalo kelamaan dimasak. Oh iya, jangan lupa cek kondisi bihunnya juga ya foodies, biar gak lembek dan juga gak terlalu kematengan. Oh foodies, masih belum kalo kata Pak Jali belum? Harus sedikit lagi ya Pak? Sambil nunggu bihunnya mateng, kita siapin kuahnya dulu. Eh, ternyata kuahnya juga gak hanya air panas loh, tapi ada campuran bumbunya juga nih. Hmm, sedap. Wow, ini dia foodies. Pake tong chai, ini yang bikin sedap. Selain tong chai, bumbu lainnya hampir sama dengan bumbu untuk si bihun. Oke deh, bumbu kuah udah jadi nih, kita tengok bihunnya ya. Cukup Pak? Ini foodies, udah jadi. Mau saya tuang? Tuang ya Pak ya. Lalu beri saus inggris dan campur hingga rata. Gimana foodies? Ada kan Bang Cepi udah patah sebelumnya jadi kang mie ayam? Hahaha, mayan lah ya buat persiapan pensiun mancing nih Bang. Hihihi, becana ya Cep. Jangan lupa sawinya ya foodies. Gini tinggal kita beri toppingnya aja nih. Nah, kalau mie ayam pasti ada ayamnya ya kan? Ya iyalah masaya, iya dong. Hihihi, kita masukin ayamnya yang banyak. Biar makin lazis dan pastinya puas makannya. Hahaha. Ini foodies, ini jarang-jarang ngeliat potongan ayamnya segede-gede begini nih. Wih, seini bakal kenyang banget sih. Pakai ceker dong ya. Di sini kan terkenal cekernya. Sayapnya nggak ada Pak, biar terbang? Gak ada. Oke. Ada daun bawangnya juga nih, biar makin sedap ya rasanya foodies. Dan terakhir kita kasihin toge. Ini salah satu ciri khasnya lagi nih foodies. Pakai toge, mirip-mirip mie ayam bangka nih. Oke Pak ya? Oke Pak, udah cukup? Terus apa lagi? Eh jangan ketinggalan keropok pangsitnya. Eh, ada satu lagi nih. Rahasia dari mie ceker jali-jali Pak Jali. Kuahnya menggunakan kaldu ayam asli. Bah, patas aja dari tadi kok. Kayak ada aroma enak banget gitu. Hihihi, ternyata asalnya dari sini nih foodies. Oke, bihun ayamnya udah siap ya. Tinggal disantap deh. Oh iya, sekalian kita pesen juga ah kue tiaw ayamnya. Tapi biar bapaknya aja yang bikin. Kalau sama Bang Cepi terjadi lama lagi, kita nggak makan-makan nih foodies. Hahaha. Coba yang bihunnya dulu ya. Oke, kalau belum diaduk penampakan ini emang mirip banget sama mie ayam biasa, ya kan? Padahal ini isinya bihun dan kue tiaw lho. Harusnya sih bisa lebih nampol nih karena bahannya kan pake tepung beras. Kayak makan nasi lah ya. Kayak nyang nih pasti foodies. Aduh, aduh. Ini porsinya juga ngomong-ngomong mantep abis. Yaudah, nggak usah banyak pasal-pasal lagi. Klik langsung kita cobain. Ini saya nggak nyata nih. Ternyata bihun dijadiin ayam-miah ayam itu enak juga ratanya. Dia lebih lembut. Karena lebih kecil kan dari mie ayam. Dia lebih enak juga pengangin dulu. Wah, asli foodies. Ini enak banget. Bihunnya tuh pas banget waktu masaknya. Jadi teksturnya kenyal dan nggak kelembekan. Bumbunya juga ngeresep banget. Ada manis, asing, pedas jadi satu. Penggunaan sos tiram tuh bener-bener loh bikin rasanya jadi beda. Hmm, super kering. Lihat tuh foodies. Ada yang nggak bisa berhenti makan kayaknya. Haha, enak banget deh, Cep. Toping ayam ini juga banyak loh, foodies. Ini juga yang jadi salah satu daya tarik nih buat para pelanggan. Jadi lebih berasa gitu makan ayamnya. Bukan cuman makan mie-nya aja. Hmm, ada yang dari tadi manggil-manggil nih kayaknya nggak mau dicuekin. Cekernya, foodies. Waduh-waduh, empuk banget nih cekernya. Bumbunya tuh juga bener-bener meresap dan nggak hambar loh. Jadi pas masuk mulut tuh, daging cekernya udah langsung merotol. Nggak pakai perlu digigit. Wih, ini sih maut banget ya. Wajib pesen nih kayaknya ekstra ceker. Kalau kesini nih foodies, dijamin kamu pasti nggak bakal nyesel. Oke, sekarang giliran kuahnya nih foodies. Penasaran juga nih kuah kaldu ayamnya kayak apa sih? Waduh, kuahnya enak banget. Tumpah, ini saya belum pakai sambal ya, belum pakai cabai, belum pakai apa-apa. Ini udah enak banget. Ih, nyanyang kaya kue teh ayamnya tuh nggak kalah lazis loh foodies. Teksturnya yang kenyal itu bikin sensasi ketika digigit. Hmm, bener-bener unik. Rasanya juga dominan manis, layaknya nyamin di foodies. Nah, buat yang gayaan pedas, wajib banget ya nambahin sombo agak banyak. Hihihi, dijamin makin mantep dan menggoda lidah. Hihihi, dijamin makin mantep dan menggoda lidah. Hihihi, dijamin makin mantep dan menggoda lidah.